Sering dijodohkan, Heiko van der Vicken ngaku sayang Rangga Azov di Samudera Cinta. Dikutip dari Wow Keren Heiko van der Vicken menanggapi soal kabar kedekatannya dengan Rangga Azov yang kerap dijodohkan oleh para penggemarnya. Heiko mengaku jika ia memang sayang dengan Rangga Azov, berhasil menciptakan kemistri yang kuat dengan Rangga Azov dalam sinetron Samudera Cinta. Sosok Heiko van der Vicken memang mencuri perhatian, tak sedikit penggemarnya yang jadi baper saat melihat akting Heiko dan Azov dalam sinetron. Alhasil keduanya kerap didoakan agar menjalin hubungan asmara di kehidupan nyata. Menurut Heiko, tak mudah menciptakan kemistri yang kuat dengan lawan mainnya di sinetron untuk mendalami perannya sebagai Rangga Azov dalam sinetron tersebut. Heiko mengaku sampai sayang dengan pria kelahiran Palembang itu. Heiko menyebut jika karakter cinta dalam sinetron memang mirip dengan kehidupan aslinya. Salah satu cara Heiko mendalami peran adalah dengan memahami skenario. Ia memposisikan diri sebagai cinta yang menjadi kekasih samudera atau yang disebut Rangga Azov. Hal ini terekam dalam video di kanal Youtube Ngebentuk yang tayang pada minggu 7 Juni. Dalam video tersebut, Heiko banyak membahas soal karirnya di dunia hiburan. Aku sih pendalaman karakternya aku baca skenario. Saat membaca, aku memposisikan diri sebagai cinta. Misalnya ada saat skin romantis sama si Azov. Aku benar-benar ngerasa kalau aku benar-benar sayang sebagai cinta. Ujar Heiko mengutip intip seleb Rabu 10 Juni. Berkat kemistri, antara Heiko dan Azov yang sukses membuat para penggemarnya dibawa perasaan. Tak jarang, manajer dari perempuan berdarah Belgi itu menjadi sasaran pertanyaan netizen. Kendati menjadi manajer dari Heiko. Agung mengaku, tak pernah menanyakan urusan percintaan artisnya itu. Ia merasa jika itu adalah ranah pribadi Heiko. Kecuali jika sang artis sendiri yang ingin bercerita. Mas Agung itu salah satu manajer yang gak pernah nanyain urusan pribadi selama 2 tahun kita bekerja sama. Mas Agung itu sebenarnya paling anti untuk menanyain Heiko dekat sama siapa, ya kan? Tanya host kepada Heiko. Mendengar hal itu, Heiko pun mengangguk tanda setuju. Kalau kalian nanya, cinta sama samudera sejauh mana? Mas Agung kemarin bilang, emang dekat banget orang mereka pacaran. Tapi di sinetron, imbu sang host. Dalam kesempatan yang sama, Heiko sempat menjelaskan. Asal-mahsal panggilan sayang antara dirinya dengan Azov. Yang tampaknya sudah melekat diingatan para pemirsa di rumah. Kalau bucin sih, karena emang samudera dia mudah cintakan. Saat dia pacaran sama Vina, itu kelihatan mudah cintanya. Kayak gimana? Kalau kusut, kalau gak salah, karena rambut aku kusut banget di tayangan. Pungkas Heiko Sub indo by broth3rmax